Halo conference, di sini kita punya soal Pak Eric membeli sepeda motor. Sepeda motor tersebut kemudian dijual dengan harga 12 juta rupiah dan mengalami kerugian 20%. Yang ditanya adalah berapa harga beli sepeda motor tersebut. Jika dijumpai soal seperti ini, untuk mencari harga belinya conference bisa peroleh dari harga jual dibagi dengan 100% min persentase rugi. Maka kita peroleh harga belinya kita misalkan sebagai HB, ini sama dengan harga jualnya yaitu 12 juta. Ini kita peroleh pada soal ya, karena Pak Eric menjual sepeda motor tersebut dengan harga 12 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan 100% min persentase ruginya. Kita lihat pada soal mengalami kerugian 20%, maka persentase ruginya adalah 20%. Maka kita peroleh sama dengan 12 juta dibagi dengan 100% min 20%, yaitu 80%. Persen artinya adalah perseratus, maka bisa kita tulis sama dengan 12 juta dibagi dengan 80 perseratus. Di mana conference ingat, jika kita punya A per B dibagi dengan C per D, ini bisa kita tulis A per B dikali dengan D per C. Maka ini bisa kita peroleh yaitu 12 juta dikali dengan 100 per 80. Maka ini nolnya bisa kita coret 1, kemudian 12 juta dibagi dengan 8, ini adalah 1 juta 500 ribu. Maka kita peroleh untuk harga belinya, yaitu HB, ini sama dengan 1 juta 500 ribu dikali dengan 10. Maka kita peroleh untuk harga belinya, ini sama dengan 15 juta rupiah. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C. Sekian, sampai berjumpa kembali di pertanyaan berikutnya.